Halaman kantor Kemenang Mabu'un dipadati ratusan jamaah yang hadir untuk mengikuti tablik akbar yang digelar 16 Desember 2019. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-74 dan memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tabalong yang ke-54. Tablik akbar diawali pembacaan Syair Maulid dan Solawat, kemudian dilanjutkan cerama agama yang diisi Al-Mukaram Kiai Haji Munawar atau Guru Kubah Martapura. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tabalong dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta pegawai lingkup Kemenang Tabalong. Wakil Bupati Tabalong, Mawardi, menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan tablik akbar. Melalui momen ini, Mawardi menyampaikan apresiasi atas peran Kementerian Agama yang mampu meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan keagamaan sesuai visi dan misi Tabalong. Begitu pula dukungan Kementerian Agama terhadap peningkatan sumber daya manusia, khususnya dunia pendidikan, tak terkecuali pendidikan agama yang juga dijadikan prioritas. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui visi mewujudkan Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri. Dalam menyambut Hari Amal Bakti, Kementerian Agama Tabalong akan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan. Mulai dari bakti sosial, perlombaan keagamaan, dan pelaksanaan puncak peringatan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.